Well, halo guys, kenalin gue Seon dan selamat datang di channel Chillout5. Kali ini gue mau kasih kalian rekomendasi game yang lagi trendy saat ini. Entah kenapa banyak model game bergenre Idol RPG yang banyak keluar. Dan jujur gue juga suka sih maininnya. So, tanpa berlama-lama lagi, let's check this out. Yang pertama yakni game dengan judul AFK Arena. Game besutan Lilith Games, publisher yang menaungi game Dislight yang pernah gue bahas juga di channel ini, bisa dibilang salah satu yang udah senior nih, di kancah game-game Idol RPG. Memasuki umurnya yang 5 tahun dan sekarang mereka bahkan udah punya game sequel dengan judul yang kurang lebih sama, yakni AFK Journey. Di game ini, kalian akan menemukan basic dari gameplay Idol RPG yang sekarang banyak diadaptasi oleh game-game sejenisnya. Menurut gue yang asik dari game ini adalah unsur hero collecting-nya, di mana kita gacha dan koleksi hero-hero yang kita mau. Berharap dapet karakter yang bagus, yang sebelumnya kita biasanya udah ngintip duluan nih, di kodex-nya atau di galerinya. Di luar susahnya tipe game seperti ini, kalau udah gak bisa lewat konten sulit tuh, mentok. Untuk awal-awal sih masih seru, nge-develop karakter yang kita suka, awaken dan sebagainya. Buat kalian yang suka koleksi hero-hero dan suka idol RPG, game ini sih wajib download punya. Pastikan memori handphone kalian cukup ya, buat nampung size 2,11GB. Di nomor 2, kita punya Soul Strike dari Come To Us. Atau Come To Us? Ah, gue bingung bacanya. Publisher yang udah cukup terkenal juga nih, berkat game mereka yang legendaris, yaitu Summoner War. Nah, game idol RPG mereka ini datang dengan judul Soul Strike Idol RPG. Untuk fitur di game idol ini cukup banyak dan mewakilkan RPG itu sendiri. Terlepas dari idol RPG dengan jumlah stage yang luar biasa banyak, dungeon dan challenge, game ini juga memprovide ke-RPG-annya lebih detail lagi, dimulai dari upgrade status dasar, atribut, dan yang terpenting adalah dari sistem gachanya guys. Gachanya disini ada 3 jenis, jadi 4 sih kalau gacha equipment masuk ya. Tapi disini equipment gachanya gratis, asal kalian mainin terus. 3 selebihnya yaitu gacha kelas, yang mana seperti job dari karakter kita sendiri, yang bisa dinaikkan levelnya juga. Gacha skill untuk kemampuan yang akan kita gunakan di karakter kita, dan ally yang akan membantu kita, ya kayak temen gitu lah ya, atau companion. Tapi jangan kaget ya, karena gak semua banner akan terbuka di awal kita main game. Harus summon dulu hingga jumlah tertentu, baru deh banner dengan kualitas yang oke akan muncul, dan ini berlaku di mayoritas game-game idol RPG. Game ini cocok untuk kalian yang suka game idol ringan, tapi visualnya gak main-main. Ya bagus sih. Oh iya, game ini full size-nya ada di 1,04GB. Di posisi ketiga di list ini, kita punya Seven Night Idol Adventure. Tentunya publisher sekelas Netmarble, gak tinggal diam dong, melihat tetangganya berbondong-bondong bikin game idol. Menggunakan IP andalan mereka yakni Seven Nights, game ini mengambil setting dunia dan karakter dari game pendahulunya tersebut. Jadi jangan heran, kalian akan ketemu sama Rudy, Chris, Delon, Ace, dan monster-monster yang kalian ingat wujudnya, tapi mungkin lupa sama namanya. Seperti namanya, game ini full idol guys, jadi kalian hanya akan dalam tanda petik, memainkan game ini saat kalian gak sanggup tuh, untuk melanjutkan ke stage selanjutnya. harus naikin ability point, harus gacha dulu, dan mendevelop karakter-karakter yang kalian punya, sampai membuka satu persatu fitur-fitur yang ada di game ini. Dan fiturnya banyak guys. Game ini cocok buat kalian yang pernah main Seven Nights, dan kangen sama karakter-karakternya, walaupun dalam wujud sprite. Mereka tetep keren kok. Untuk size dari game ini cukup besar ya, dengan total 1,02 GB. Di nomor 4, ada game dengan judul Mythic Summon Idol RPG, dari publisher FYR Game, atau tulisannya F-Y-R Game. Game ini terbilang usianya muda, karena rilis di tahun lalu. Tepatnya di bulan Maret 2023. Untuk visual, lebih ke anime style, dengan sprite yang lucu-lucu, mirip Chibi dengan karakter-karakter yang diambil dari dewa-dewa mitologi, seperti namanya, Mythic Summon. Untuk gameplay kurang lebih sama seperti sebelumnya, tetapi yang satu ini dibuat mungkin lebih sederhana ya. Dan fiturnya juga lumayan lengkap, kalau kalian udah di level tertentu, itu akan ke-unlock semua. Cuma kekurangan dari game ini menurut gue adalah dari segi UI-nya. UI-nya agak ngejelimet, dan kadang ada font atau text yang layout-nya nggak rapih gitu. Dan di bagian home-nya itu banyak nutup-nutupin, jadi kita agak bingung sebenernya. Selebihnya sih gamenya asik buat temen nyantai, tapi size-nya agak besar juga nih, yaitu 1,35GB. Dan kita sampai di rekomendasi game Idol RPG terakhir, yakni nomor 5. Untuk kalian yang masih stay sampai saat ini, terima kasih banyak. Khusus game ini, kamu harus sudah dewasa ya. Soalnya bahaya bener ini animasi dari karakter-karakter yang ada di game ini. Datang dari publisher bernama Rastar Games, judulnya Zero to Hero Pixel Saga. Yang ini lebih mudah lagi umurnya. Keluar di bulan April 2024. Masih dengan style Idol RPG yang mana kalian bisa menjalankan lebih dari satu mode, misalkan kalian lagi battle di story. Nah, bisa pindah tuh langsung ke tower dungeon, terus bisa pindah lagi ke mode lainnya. Dan mereka semua berjalan auto di belakang tanpa harus kalian liatin tuh. Mantep banget kan? Kalian harus liatin kalau nggak galah aja, itu artinya hero kalian belum kuat. Tapi yang lebih mantep lagi adalah desain dari karakter-karakternya. Yang aduh bahaya bener. Gue rasa game ini fanservice-nya terlalu berlebihan, walaupun gameplaynya sih terbilang asik. Tapi kalau begini caranya sih, mainnya jangan deket-deket orang rumah ya. Bisa ditanya-tanya nanti. By the way, game ini size-nya kecil banget, yaitu nggak sampai 800MB. Dan itu dia guys, 5 rekomendasi game idol RPG yang menarik dan masih hype dimainkan di tahun 2024 ini. Kalau kalian ada masukan, saran atau game lainnya bertema sama yang belum ada di list ini, tapi menurut kalian harus masuk, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalian subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Makasih yang udah nonton. Stay chill. Sub indo by broth3rmax